Yossa kembali lagi di kako anime dan ya ini dia full review manga one piece chapter 1105 berjudul tingginya voli atau bisa dibilang tingginya suatu ketololan yang mana dengan cover request chapter ini dimulai dengan catatan keadilan yang buta lalu kita melihat di awal scene para krocomerin berbudong bondong melarikan diri dari kota dan ada suatu pengumuman yang bergema disana mengatakan bersiaplah untuk pengeboman menyeluruh semua merin diperintahkan untuk segera kembali ke kapal masing-masing dimana ya atas pengumuman itu menimbulkan suatu kepanikan di kalangan para krocomerin mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di tengah kota sementara itu di sisi lainnya kita melihat doll disana berbicara yang dia menyuruh Saint Saturn dan juga Admiral Boros Salino untuk tolong cepat kembali ke kapal tapi Saturn disini mengatakan aku dan Kizaru akan tetap disini mulailah pengeboman secepatnya namun Admiral Doll tetap keke atau bertanya-tanya sampailah seorang Kizaru disini berkata kepadanya pergilah dengan raut wajahnya itu membuat doll langsung meneruti apa yang terjadi hmm dari ekspresinya ya sepertinya doll menyadari sesuatu apakah ada yang aneh yang terjadi kepada Kizaru ini? bagaimana menurut kalian? kemudian di paham berikutnya disana Vegapang mulai berbicara di depan Satun dan juga Kizaru yang mana Vegapang berkata aku kira kau hanya mengincar nyawaku apa ini tidak cukup menghentikan kegilaan ini? kenapa kau lakukan ini sain Satun? penelitian paling canggih yang ditemukan di dunia ini menghancurkan ini akan memundurkan kita satu abad ke belakang tolong batalkan Buster Call ini Kizaru kumohon namun disini ya kita melihat Kizaru seperti memalinkan wajahnya dan memiliki raut wajah yang aneh tanpa suatu kata tapi disisi lainnya yaitu Satun disini Satun justru mengatakan kau mungkin masih menyembunyikan sesuatu di pulau ini bukan? mungkin sesuatu itu bisa saja menghalangi pemerintah dunia mau bagaimanapun kita tak akan berunding lagi dan disini Vegapang hanya bisa menunduk dan juga mulai berkata tapi bagaimana dengan kemanusiaan? kemudian di halam berikutnya Satun disini berkata hmm oh iya aku jadi ingat kemarin sebuah kapal meninggalkan pulau ini kau harusnya tahu aku telah memerintahkan mereka untuk diburu yang mana ia mendengar itu Vegapang langsung kaget dan Satun disini menjelaskan dengan panel kapal terbakar disini kita melihat Satun berkata sudah lumrah untuk menganggap kalau seorang penumpang mungkin melihat atau memiliki akses pada informasi soal void century untuk jaga-jaga aku sudah mengirimkan kapal perang untuk mereka dimana pada dasarnya yang paling bisa menjaga rahasia adalah orang mati tentu saja Vegapang marah disini mendengar hal itu dan berkata disini teganya kau Satun mereka tak tahu apapun tak satupun dari mereka telah melakukan suatu kejahatan tapi disini Satun berkata kau sudah melanggar hal tabu Vegapang sama seperti Ohara kau menggali kuburan mereka sendiri dengan mencari tahu masa lalu semua itu demi memuaskan rasa penasaranmu kau harusnya menahan rasa serah kamu itu yang mana ya mendengar itu Vegapangnya bisa memasang ekspresi marahnya lalu scene dipotong menuju pantai disana kerumuran klucom Merin berbondong-bondong menaiki kapal dan juga kita bisa melihat ada beberapa pasifista disana dan kita juga bisa mendengar pengumuman Merin yang terjadi disana adalah unit pasifista tetap di pulau yang lainnya cepatlah segera evakuasi sementara Merin lainnya mengkonfirmasi setiap kapalnya kalau kapal mereka sudah siaga dan telah siap kapanpun lalu scene kembali pindah kita melihat Sanji menyuruh Franky, Atlas, Kuma, dan Bone lari selagi Vegapang mengalihkan perhatian mereka dimana Sanji berkata larilah ke Fagum Roket temui yang lainnya di pintu belakang Labo Pest dan disini Bone bertanya kepada Sanji tapi Sanji bagaimana dengan Vegapang? dan disini ya Sanji sambil menghancungkan jempolnya berkata jangan cemas Bone-chan aku tak akan pergi tampannya apakah disini Sanji sudah menganggap Bone layaknya bocah seperti Cammy? kemudian di pabrikutnya Sanji menghubungi Nami dengan alat di telinganya itu dan berkata Nami-san ini aku bagaimana situasi disana? dan Nami menjawab kami berhasil sampai di pintu belakang tetapi disini berisik sekali dan ya di halaman ganda berikutnya scene beralih ke Labo Pest Sanji memberitahu kalau mereka akan melakukan suatu Buster Call tentu saja Usopp dan Chopper yang mendengarnya kaget bukan main dan di pabrikutnya kita melihat orang yang ada disana seperti Nami, Edison, Robin, Chopper, dan juga Usopp yang mana ya disini Nami bertanya kepada Sanji apakah Luffy baik-baik saja dan saat ini dia bersamamu bukan? dan Sanji menjawabnya aku kehilangan jejaknya tapi dia akan baik-baik saja jadi beritahu saja apa yang sedang kalian lakukan saat ini dan disini ya Nami berkata Zoro masih menghadapi Lucy lalu kami kemudian menggerikan Jinbei untuk menjemputnya agar dia tak tersesat lalu Nami juga berkata kalau syukurnya Lilith tidak jatuh dengan yang lainnya saat Luffy, Bone, dan Frankie diserang oleh Kizaru dan saat ini Lilith mencoba menuju ke Sanigo dan membawanya lalu Brooke pergi untuk menolong dia sementara itu kita melihat kepanikan Edison dan Usopp disini Edison sangat cemas terhadap kabar Stella bagaimana nasibnya lalu Usopp panik karena Buster Call dan disini kita juga bisa melihat ya Robin tergeletak disana yang disini chopper menyarankannya untuk istirahat selagi bisa kemudian di paham berikutnya Nami kembali berkata kepada Sanji kalau ada masalah rencana awal kita untuk memakai Vega Force kabur lewat udara itu sudah tidak bisa dilakukan lagi karena robot itu telah dihancurkan oleh Kizaru yang mana Sanji yang mendengarnya cukup kaget disana lalu scene berpindah kita melihat Brooke dan Lilith disana yang berkata berlayar di daratan itu adalah hal yang gampang saat kau punya suatu cara dan ya disini kita bisa melihat di halaman ganda Sanigo berselancar di daratan berkat Brooke membekukannya dan membuat jalur disana sehingga Sanigo meluncur tepat di atasnya yang mana Lilith yang melihatnya sangat terpukau dan dengan cara ini Lilith yakin akan segera sampai ke pintu belakang dan Brooke sangat senang karena dia mendapatkan pujian dari sang jenius dunia itu sampai akhirnya disini ya Lilith bertanya bagaimana cara menghentikannya dan dengan entengnya Brooke berkata oh aku gak kepikiran yang mana Lilith langsung menampar Brooke disini dan berkata nanti malah bablas gimana tong apa tidak ada yang bisa kita lakukan dan disini Brooke pun pasrah dan berkata kalau dia menerima pendapat apapun dari Lilith nah ini dia bagaimana menurut kalian apakah ada yang bisa membantu menghentikan Sanigo atau nanti terjadi sesuatu yang tidak kebetulan dan itu akan membuat Sanigo berhenti tepat pada posisi yang mereka tuju oke sementara itu di panel lainnya di halaman ganda lainnya scene beralih ke pantai Egghead kita melihat para Marine disana telah siap melakukan persiapan mereka tapi ada hal yang menjanggal dan terdengar sebuah pengumuman disana perisai yang ada di sekitar Labo Pes itu masih belum turun kita harus menghancurkannya mulai gelombang tembakan pertama dan ubah kota masa depan dan labnya rata dengan tanah dan ya kita juga bisa melihat mereka berkata awas pasifista mulai bergerak kita melihat ya para pasifista di halaman berikutnya telah melakukan aksinya yaitu menghancurkan area di sekitarnya dengan laser beamnya itu dan di panel berikutnya kita melihat Vegapunk yang tertunduk lesu disana melihat kota masa depannya yang hancur disana kemudian scene kembali berpindah menuju tempat dimana atlas dan yang lainnya berada yaitu di dalam roket vakum disana kita melihat frankie sangat takjub dengan kecepatan alat itu dan juga bertanya-tanya apa alat ini mereka meluncur cepat ditabung disana dan ada info dari mesinnya mengatakan kalau laju mereka membutuhkan 32 detik tapi disaat yang sama muncul cahaya di dekat mereka dari bawah ya dan rupanya itu lelaki Zaro dan dia dengan cepatnya telah bersiap bersama teknik Amano Marukumonya dan Slash Zaro memotong tabung disana sehingga kapsul roket yang berisikan atlas dan yang lainnya terlontarkan dari jalur vakumnya sehingga itu membuat mereka terbang di udara atau terlontar ke udara dan tentu saja itu menimbulkan suatu teriakan dan teriakan itu didengar oleh Sanji dan ya di halaman berikutnya adalah halaman terakhir dan juga halaman ganda yang mana Sanji mendengar teriakan itu sangat marah dan dia berkata Kizaru dasar brengsek kau bonejan aku akan datang yap Sanji dengan skywalknya disini sedang menuju ke atas sementara itu disisi lainnya kita melihat Sartun mulai memerintahkan unit pasifista untuk menembakkan laser dan bunuh bone dan juga kuma sembari di dalam hatinya Sartun berkata sungguh ironis sekali kau membuang hidupmu agar putrimu bisa hidup tapi sekarang nyawanya akan diambil oleh klonmu dan ya kita bisa melihat secara tiba-tibanya dalam situasi di udara itu saat semua pasifista menargetkan mereka kuma tiba-tiba memeluk bone yang entah kenapa disini kuma bisa bergerak padahal sebelumnya dia tidak bisa bergerak nah apa yang sebenarnya terjadi disini terhadap kuma bagaimana menurut kalian sementara itu kita bisa melihat juga Vegapang disana menyaksikan hal itu dan juga berkata dalam hatinya bone saat aku dengar kau menjadi bajak laut aku selalu berpikir skenario terburuknya kalau unit pasifista tak akan teragu untuk menembakmu jika pihak Merin memerintakannya mereka mungkin memang terlihat seperti ayahmu tapi mereka tak tahu ataupun tak peduli kalau kau itu adalah putri dari tubuh aslinya dan sebelum tembakan itu terjadi scene beralih ke tempat dimana mesin makanan berada yang disana sudah ada Luffy yang tergeletakan dengan perut besarnya itu yang mana kita juga bisa melihat Luffy ditemukan oleh Merin disana yang mana Merin disana berkata oi bukannya ini Mugiwara tangkap dia cepat itu dia Yonko sementara itu Luffy yang perutnya gemung disana hanya berkata aku kenyang sekali aku gak bisa bergerak lalu di palen berikutnya scene berpindah dan menampilkan kapal yang terbakar kapal yang sempat muncul di panelnya Sartun itu apakah itu kapal yang diburu tapi ternyata itu adalah kapal Merin dan terjadi dialog disana kalau ternyata mereka gagal memburu kapal yang melakukan diri itu dan mereka juga ingin melaporkan situasi ini kepada Kizaru kalau mereka sedang menuju ke pulau Ece dimana ya chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang berkata siapa yang sedang mendekati pulau dan dia menurut kalian siapa tapi sebelum itu ya kita harus tahu sebenarnya apa motif dibalik mereka menyerang kapal Merin apakah mereka benar-benar ingin melindungi kapal yang diburu itu ataukah hanya sekedar kebetulan karena mereka memang ingin ke pulau Echid nah jika kebetulan besar kemungkinan itu adalah Kurohige Pirate tapi jika motifnya karena mereka menolong kapal daripada lab itu besar kemungkinannya adalah pasukan revolusioner karena tak terbayangkan bagiku kalau seorang Kurohige mau menolong kapal dari lab yang keluar dari Echid itu tetapi jika berbicara soal Merin maka seharusnya kita juga tidak melupakan Cross Guild karena kita tahu ya musuh utama daripada Merin ini itu adalah Cross Guild pada saat ini tetapi yang jadi menariknya itu adalah menurut saya mungkin ya mungkin pasukan armada Mugiwarano Luffy yaitu para Grand Fleet ini ya mungkin akan datang karena apa karena kita harus tahu kalau sebenarnya berita Luffy di Echid ini telah tersebar dan seharusnya telah diketahui bagi mereka yang membacanya tetapi jika berbicara soal ilmuwan mungkin saja pasukan Jerma Double Siege adalah orang atau pihak tersebut karena kita tahu ya si Sarklon pada saat ini di cover story-nya sedang berada di sana dan pada saat itu pula kita sampai diungkitkan organisasi match dimana itu merupakan organisasi yang dulunya Vegapunk juga bergabung di dalamnya mungkin saja kan mereka mau reunian kembali dan ya menurut kalian siapa pihak ini siapa pihak yang sedang menuju ke Pulau Echid Oh iya untuk minggu depan No Bricks alias tidak libur dan itu kabar baik dik dik